Intro Saya yang tangguh Kalau sumaru sudah sehat Boleh bekerja kembali disini Ya? Baik Duh, Jenny nih Ada apa lagi ya? Kenapa Ren? Kenapa gak diangkat? Siapa yang telpon? Talon istri kamu? Iya, Pak Yaudah angkat aja Itu saat pembunuhan droid dong Terima kasih banyak ya, Miss ya Sama-sama, Bu Andin Mohon maaf, Bu Andin Kalau saya boleh tahu Apa informasi ini Ada kaitannya dengan sebuah kasus? Karena saya juga sempat tahu Elsa terkait sebuah kasus di kepolisian Untuk sekarang saya tidak bisa ngasih tahu untuk lebih Lebih dalam lagi ke Miss Olivia Tapi terima kasih banyak untuk info yang udah Miss kasih ya Iya, iya Saya paham, Bu Andin Terima kasih banyak, Miss Sama-sama, Bu Andin Sama-sama, Bu Andin Nah, Pak, ini laporan kerjaan aku Ini semua data sponsor yang masuk untuk majalah Siri Style di kuartal terakhir Papa cek aja kalau udah sempat ya Oke, Sayang Kalau gitu aku pamit dulu ya, Pak Mau kemana sih kamu buru-buru? Duduk-duduk dulu lah, duduk-duduk Apa mau bicara sama kamu? Ada yang salah ininya? No, duduk dulu lah Oke Gak lama Jen Papa ini bukan mau bahas soal pekerjaan sama kamu Papa hampir lupa Kalau wedding organizer kemarin sudah memberikan sampel Sampel undangan acara tundangan kalian Kalau pikir sih Desainnya bagus ya Coba kamu lihat Ukurannya juga pas dan Kata-katanya juga sudah cukup lah Kalau kamu sudah oke Biar langsung nanti dicetak Dan segera disebarkan Gimana? Kamu setuju? Ya ampun Jadi ini beneran Undangannya udah mau jadi Dan siap disebar Aduh kalau udah gini Gimana caranya saya dan Randy bisa batalkan semuanya Bisa kasih tau yang sebenernya Oh my God Apa aku beneran bakal tunangan sama Randy? Gimana nih? Jen Kok kamu diam aja? Ada apa? Kamu gak suka dengan desainnya? Atau kamu pengen dirubah? Oh enggak Seperti apa? Enggak Pak Aku suka kok Bagus Bagus kan? Iya Iya Pak Nih Kamu bawa Sekalian kamu kasih tunjuk sama Randy Iya Pak Kalau gitu aku jalan dulu ya Pak ya Oke Thank you ya Pak Hati-hati Jen Iya Thank you Pak Sampai banget Perasaan cuma ke cafe doang Gel banget badan gue Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebetulan Catherine juga baru aja sampe Ini by the way aku abis beli bahan buat masak loh Kita masak ya Mau gak? Masak Malus lah Kamu tuh kok ngomong gitu sih dek Kakak tuh tau loh Kamu kan pinter masak Dan enak banget Kakak Michi juga pinter masak Dari kolaborasi masakan kalian pasti enak banget Kakak percaya deh Yuk Masak Ayolah Gini Kita masak resep dari kamu Kamu yang kesel resepnya Terus baru kita bikin makanannya Gimana? Ya Lagian kan ini kan rumah kamu Gak sopan dong kalo aku sampe acak-acak dapur kamu Ya Udah Yuk Sini Nah ini Aku masak dulu ya Semangat Pasti enak Keras kepala Aduh Ya Allah Aduh Malus banget deh gue yang masak bareng gini Buat gue tuh Masak tuh harus enjoy Kalo sendirian kan enak sekalian Me time Hmm Catherine Kayaknya aku belanja bahannya kebanyakan deh Kamu ada ide gak kita mau masak apa? Hmm Masakan Itali Bikin pasta gitu Boleh Boleh Bagus juga ide kamu Tadi kalo misalkan kamu gak kasih ide aku pasti bingung deh mau masak apa Ah Ah kamu biasa pake pasta apa? Kalo Spaghetti gimana? Enak gak? Aduh Kayaknya stok spagettinya gak ada deh Kalo fatu cini? Mau gak? Fatu cini Boleh Ya kita masak ya Ah tapi kamu boleh gak bantuin aku cincang bawangnya Ya Sekalian cabenya ya Angga kan suka pedes soalnya Nih Hah? Ini Cabenya sebanyak ini? Eh janganlah nanti kan Nanti kan mau pake cabai bubuk juga Nanti pedes banget loh Kak Angga sakit perut ya Rapa cabai kita Oh Oh Catherine kayaknya Kamu udah yang lebih ngerti daripada aku Nah pake cabenya Segini aja Kamu aja yang tentuin seberapa banyak cabenya ya Hmm Nanti kan kita pake cabai kering juga Oke Ternyata kamu Jago juga ya Masak masakan Itali Ya kalo aku sih lebih sering masak masakan Indonesia Masa sih Biasa aja Ya Aku kan suka masak Masakan Itali karena simple Yaudah Aku potong juga ya Elsa sekarang sudah jadi tahanan rumah Dan sekarang saya tugaskan kamu Kamu urus semua kebutuhan keluarga Sumarno Dari kamu carikan tempat tinggal untuk istri dan anaknya Urus semua pengobatan anaknya Sumarno Kamu koordinasi sama Veli ya Data semua kebutuhan hidupnya keluarga Sumarno Saya yang tangguh Kalo Sumarno sudah sehat Boleh bekerja kembali disini Ya Baik Duh Jenny nih Ada apa lagi ya Kenapa Ren Karena penggadiang kan Siapa yang telpon Salon istri kamu Iya pak Ya udah angkat aja Saya sudah selesai gue ngasih tugas kamu Ren Ribut sama pasangan Itu lebih ribet daripada urusan pekerjaan Jadi diangkat aja Baik pak Kalo kita setelah promisi Haloh Jane Ada apa? Halo Ren Randy ini saya lagi di Finland Cafe Ehm Kamu bisa kesini sekarang gak? Ada yang penting Ren Ada yang harus saya omongin sama kamu Sekalian kita makan siang ya Emang ada apa ya Jane Gak bisa ya Kita ngobrol di telepon aja Enggak Ren Gak bisa Lebih baik kalo kita ngobrolin disini Saya tunggu ya Ehm Yaudah Sebentar lagi saya jalan kesitu ya Ya oke Thank you Ren Hidup Elsa pasti udah kayak di neraka sekarang di rumah itu Kasihan juga Elsa ya Apa gue telepon dia aja ya Kalo misalnya ntar ketahun sama Nino Yang ada Elsa makin menderita Gue telepon aja deh Bagian sekarangnya Elsa pasti lagi gak sama Nino Dan ini kesempatan gue buat makin dekat sama si Elsa Kalo 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 Terima kasih.